Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi pengalaman cara pasang granit 60x60 pakai tile leveling atau alat perata granit khususnya untuk pemula kita akan memasang granit ukuran 60x60 cm menggunakan adonan acian saja kita menggunakan campuran semen biasa dicampur dengan semen perekat kemudian diaduk seperti ini Anda juga bisa mengaduknya menggunakan cetok semen untuk kekentalannya disesuaikan saja agar mudah dalam pengerjaan tonton videonya sampai habis jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua untuk adonan acian nya Anda juga bisa menggunakan semen perekat khusus granit saja tanpa dicampur dengan semen biasa tentunya akan lebih kuat untuk cara menyiku pasang granit atau keramik lantai bisa simak di video kami sebelumnya dan untuk cara memasang benang untuk pemasangan granit juga bisa simak di video kami sebelumnya untuk mengurangi resiko granit tercabut dari semen kita bisa menambahkan atau mengolesi semen perkat pada bagian granitnya sebelum dipasang dengan cara seperti ini diolesi semua bagian secara tipis-tipis ini menggunakan semen perkat saja sebab semen perkat granit mempunyai daya rekat yang lebih tinggi dibandingkan dengan semen biasa kita akan memasang granit lantai dengan ketebalan adonan acian kurang lebih 3-4 mm selanjutnya kita taruh granit yang sudah diolesi semen perkat tadi kemudian kita ketuk bisa menggunakan gagang palu seperti ini bisa juga diketuk menggunakan palu karet kita ketuk secara merata mengikuti benang yang sudah terpasang ini usahakan granitnya jangan sampai nempel ke benang jadi benang masih bisa bergoyang-goyang kurang lebih jangan nempel ke benangnya antara setengah mm kalau lantai plasteranya sudah kering Anda bisa menyiramkan air sebelum pemasangan granit tapi kalau lantainya masih basah Anda tidak perlu menyiram air lagi karena nanti pasangan granit akan bergoyang-goyang terus saat menaruh adukan acian pada lantai untuk pemasangan granit usahakan adukannya jangan dikasih halus-halus karena kita akan mengalami kesulitan saat mengetuk jadi usahakan adukannya dikasih lubang-lubang sedikit jadi saat diketuk adonan acian bagian dalamnya akan rata sendiri untuk jarak naknya disesuaikan saja mengikuti keinginan Anda kalau mau dipasang rapat juga bisa terserah Anda tapi kali ini kita akan menggunakan tile leveling atau alat perata granit agar pemasangan granit lebih rapi dan lebih rata alat perata granit ini Anda bisa membelinya di toko keramik atau granit ataupun Anda juga bisa membelinya di toko online dan akan dibawakan kunci pengencangnya seperti ini kalau Anda mau pasang granit lantai yang ukuran 60x60 cm kemudian mau menggunakan tile leveling atau alat perata granit ini pemasangan granitnya harus ada jarak naknya minimal 1 mm jadi kalau pemasangan granitnya mau dipasang rapat tentunya tidak bisa menggunakan alat perata granit ini alat perata granit ini fungsinya yaitu untuk meratakan pemasangan granit jadi di saat ada bagian adonan yang tebal tentunya saat menyusut alat ini akan menahan granit untuk turun jadi pemasangan granit tentunya akan lebih rapi dan lebih rata Anda harus mencabut alat perata granit ini sebelum pemasangan granit kering jadi sebelum empat jam Anda harus mencabutnya alat ini Anda juga bisa pasang granit lantai yang ukuran 60x60 ini yang tidak menggunakan benang untuk tutorial cara pasang granit lantai yang tidak menggunakan benang bisa simak di video kami sebelumnya tapi kalau Anda mau pasang granit yang menggunakan benang Anda bisa memindahkan benang yang di depan ini dipindahkan ke belakang kalau tidak menggunakan benang cukup menggunakan hollow aluminium seperti ini dan waterpas untuk kerataannya secara pasang granit lantai ini ada berbagai macam cara ada yang cara seperti ini yaitu menggunakan adonan acian saja dan ada juga cara pasang granit lantai yang menggunakan adukan campuran pasir dan semen tentunya ketebalannya juga berbeda kalau Anda mau pasang granit yang menggunakan adukan campuran pasir dan semen ketebalannya minimal antara dua sampai dua setengah cm kalau pasang granit granit dengan cara seperti ini yaitu menggunakan semen adonan acian saja ketebalannya antara 3-5 mm tapi apapun caranya tujuannya yaitu sama agar pemasangan granit bisa lebih cepat dan juga bisa berkualitas tentunya rapi dan lurus juga rata khususnya untuk Anda yang mempunyai dana lebih kalau mau pasang granit lantai agar berkualitas kuat dan tidak mudah tercabut sebaiknya pemasangan granit menggunakan semen perekat khusus granit saja agar granit nantinya tidak mudah tercabut tapi kalau mau menghemat biaya bisa menggunakan cara seperti ini karena semen granit harganya jauh lebih mahal dibandingkan semen biasa Oke cukup sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati